Halo film makers, welcome to Daunet Films Dan di video kali ini gue di challenge Gue di challenge Untuk pake kamera 3 jutaan Untuk bikin video Apakah bisa? Jawabannya adalah bisa Tapi tentunya Ini gak akan se... Tapi tentunya Ini gak akan senyaman Kalau misalnya kalian pake kamera yang harganya Lebih mahal Dan gue di episode kali ini Gue gak akan nyaranin kalian pake kamera yang mahal Karena ini budget kamera Tapi gue akan ngasih tau tips Gimana caranya mengoptimalkan Gimana supaya kamera yang murah ini Hasilnya bisa bagus Nah disclaimer dulu Video ini gak disponsorin sama Canon Karena ini kamera yang udah dari tahun 2010 Tapi Canon kalo misalnya mau email Email ada di description Dan di episode kali ini Gue akhirnya nge-pick satu buah kamera Dengan harga 3 jutaan Yaitu Kamera Canon 550D Ya dulu gue udah pernah pake kamera yang model ini Untuk nge-freelance Dan untuk lensanya sendiri Ternyata udah dapet satu kit Dan gue tambah satu lensa Canon F1.8 50mm Itu harganya 1 jutaan Jadi genep kamera Harganya 3 jutaan Plus lensa 1 jutaan Jadi 4 jutaan Nah sekalian di video ini Sebenernya gue mau kasih tau bahwa Kamera itu aspek nomor sekian Memang kamera penting banget Penting ya Tapi ada hal lain yang Kalian bisa pake Untuk mengoptimalkan Dari kamera yang murah ini Nah kayak misalnya Gue sendiri sering dapet pertanyaan Bang kamera yang harganya 9 jutaan Bagus apa ya Kamera yang harganya 10 jutaan 12 jutaan Bagus apa ya Nah kalo misalnya Kalian punya budget kayak gitu Dan kalian pengen pake Untuk nge-youtube Jangan semuanya dibeliin kamera Jadi kayak misalnya Disini kalian punya budget 9 juta Nah let's say disini misalnya Kamera sama lensanya itu 4 juta Lalu 3 jutanya Kita bikin lighting Kayak SL60W ini Yang udah punya CRI di atas 95% Lalu untuk lampu-lampu lainnya Kalian bisa menggunakan lampu ruangan aja Atau lampu belajar Kayak lampu di sebelah kiri gue Dan kita masih ada sisa budget 2 juta Nah 2 juta itu Sebenernya kita bisa pake Untuk beli audio Tapi kalo misalnya kalian udah punya audio Yaudah Sisa 2 juta Kalian bisa upgrade Ke level yang tertinggi Kameranya kayak Seri Misalnya 60D Atau 80D Atau 70D Nah intinya adalah Dari semua budget itu Budgetnya itu gak semuanya Kita beliin kamera Tapi kita beliin barang-barang Yang lainnya Jadi berikut adalah cara Untuk kalian bisa nge-optimalin Kamera yang harganya murah ini Nah disini keylightnya Gue memilih Godok SL60W Dengan harga 3 juta tadi kan Dan ini adalah Lighting yang bagus Tapi relatif murah Nah disini Ini keylightnya Kita pake Godox SL60W Pokoknya 3 juta Kalian bisa udah dapet Lighting stand Sama softbox Ya Kalian bisa pick juga Merak lain Kalau misalnya kalian pengen Cari alternatif yang lebih murahnya Nah lalu selanjutnya adalah Audionya Sisa budget tadi Misalnya kalian pengen Audio yang lumayan nyaman Kalian bisa pake Saramonic Atau Holyland Lark 150 Atau misalnya Kalau kalian mau yang kabel Pake Boya juga bisa Nah cari mic Berdasarkan budget itu Gampang Kalau misalnya mau lebih murah Pake yang kabel Ya banyak ya Sinko juga bagus Tapi kalau misalnya Kalian punya budget lebih Silahkan pake yang wireless Karena itu akan lebih Memudahkan Nah sisanya Misalnya kalian mau Pake untuk backdrop Nah saran gue Kalau misalnya Kalian pengen bikin kontras Antara kalian Sama backdropnya Silahkan tambahkan Perangkat-perangkat lain Di belakang Kayak lighting-lighting meja Terus kalian juga bisa Kasih LED strip Di meja kalian Yang bisa bikin Antara kalian Dengan backgroundnya Itu kontras Tapi di atas semua itu Yang paling penting adalah Skill Skill apa sih? Skill untuk mainin Compositionnya Karena sebenernya Video enak itu Juga salah satunya Aspek Composition Dan kalau misalnya Kalian udah Tau composition Itu bakalan bikin Video kalian Lebih Bagus lagi Kayak misalnya Di video ini sendiri Cara gue Men siasati Supaya Gambarnya Jauh lebih bagus Adalah Dengan Memilih lensa Tambahan Lensa fix Atau prime lens Nah dengan Menggunakan prime lens ini Gue bisa dapet Depth of field Yang lebih bagus Gue bisa dapet Padatan gambar Yang lebih bagus juga Kalau misalnya Kita compare Pakai lensa kitnya Itu bedanya Kayak gini Lalu selanjutnya Lalu selanjutnya Perbedaan Di lighting Kalau misalnya Kita flat flat aja Ngandelin lampu kita Yang dari ceiling Itu hasilnya Bakalan Kayak gini Tapi kalau misalnya Kita siasatin dikit Pakai fill light Dan juga lampu-lampu Yang lainnya Maka hasilnya Akan Seperti ini Selanjutnya adalah Backdrop Nah atau Background gue ya Kalau misalnya Background gue ini Bener-bener mati Atau gak ada yang nyala Di belakang gue Gak ada practical Maka hasilnya Akan Seperti ini Compare tuh Kalau misalnya Nyala Dan ada background Hasilnya bisa Kayak gini Nah lalu selanjutnya Audio Kalau misalnya Kita ngandelin audio Dari kameranya Hasilnya bakalan Kayak gini Tuh Kedengeran Suara anjing Tetangga 24 jam Tapi kalau misalnya Kita pakai mic clip on Itu hasilnya bakalan Kayak gini Dengan ruangan yang Lebih gema aja Dia masih lumayan Nanti next gue Bakalan beli peredam sih Biar audionya Gak gema-gema banget Nah sekarang gue akan Kasih tau Apa sih gak benefitnya Kalau misalnya kita pakai Kamera yang Super murah Kayak gini Jelas Pada zamannya Autofocus Belum sebagus sekarang Jadi Untuk cari fokusnya Ya kalian mesti Bener-bener Harus presisi ya Harus setting-setting Nah lalu selanjutnya adalah Noise reductionnya Nah Noise reductionnya itu Belum sebagus Kamera-kamera yang sekarang Nah ya itu Tapi itu bisa diatasin kok Pas lagi proses post production Atau ya kalian pakai Lighting yang Lumayan proper Kayak gini Nah lalu fitur-fitur Yang nyata-nyata kelihatan Yang fisik Misalnya kayak audio Kalian gak bisa monitoring Lalu fitur-fitur Untuk input-outputnya Itu juga gak Sebagus Kayak kamera-kamera Yang sekarang Tapi Ya Gimana menurut kalian Di tangan orang yang Biasa aja sih gue Kamera ini gimana Hasilnya Lumayan kan Lumayan kan Ya kalau menurut kalian jelek Ya udah Pakai kamera yang Kekinian aja Nah lalu selanjutnya adalah Proses editingnya Gimana kita Men siasati Kamera yang Harganya terjangkau ini Di proses editing Langsung aja kita Masuk ke Meja editing kita Nah Kalau untuk Ngedit fullnya Mungkin akan gue Bikin episode sendiri Karena agak panjang Tapi kurang lebih Yang gue lakukan Pertama-tama adalah Gue convert dulu Color space-nya Ke Rec.709 Dari Cine Style Banyak kok lootnya Gratis juga Nah di notes Yang sebelum loot ini Akhirnya gue kasih Korektor lagi Sesuai Rec.709 Yang standar Nah disini gue Setting-setting Kayak shadow Highlight Midtone Dan lain-lain Sama Color temperature-nya Supaya temperature-nya itu Sesuai Dan gak terlalu Warm Kayak gini Oke udah jadi Warna basic-nya Dan sekarang Selanjutnya Gue bikin note 3 Dan disinilah Gue explore Lebih banyak Nah kalau kalian pengen tahu Caranya Explore note 3 ini Ada di video gue Tentang Da Vinci Resolve Nah kapan-kapan Kita bahas ya Khusus dari warna flat Kayak gini Gimana caranya Biar warnanya Oke Lalu sesampainya Di Adobe Premiere Pro Gue kasih sedikit Senduhan Lat Kodak 520 Fuji 3510 By Adobe Ini cuma 37% aja Biar dia Gak terlalu Pandet Nah itulah dia Untuk episode kali ini Kita pakai kamera Yang harganya Relatif murah Lalu kita proses Dengan serius Dan ini dia Hasilnya Hasilnya ya Lumayan lah Ketimbang kita Beli kamera mahal-mahal Tapi gak tahu Cara memaksimalkannya Oke itu aja Untuk episode kali ini Thank you for watching And always Heart of the Blocks Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax